Intro Masih pemirsa dan masih bersama kami di obrolan Karebosi dan ini adalah segmen terakhir dan kita akan masih membahas sopik kita mengenai dengan Mato Angi milik Pemprov Susol bersama kedua narasumber kami baik kita langsung berbincang kembali di studio saya ke Pak Dahlan terlebih dahulu Pak Dahlan soal tata kelola kawas olahraga nanti khususnya di Stadion Mato Angi yang kita sorot ini kedepannya seperti apa biar tidak menimbulkan kekeseruan dan kedepannya seperti apa-apa dari sisi administratifnya dan juga mungkin dari sisi informasi penyewaannya nanti kedepannya seperti apa informasi yang bisa Anda sampaikan ya terima kasih ya karena memang sekarang ini adalah era good governance maka semua tata kelola apalagi yang berkaitan dengan masalah keuangan itu harus terbuka transparan ya tetapi kalau misalnya nanti Bapak Gubernur menyerahkan pengelolaan kepada satu OPD saya kira mereka sudah tahu bahwa tata kelolaan seperti ini begitu juga kalau misalnya KONI diberi kesempatan untuk mengelola itu kita juga sudah punya SOP dalam pengelolaan itu jadi apalagi KONI sekarang kan yang ketuanya orang bank, bandaranya orang bank jadi kita sangat ngeri ya sangat hati-hati sekali dalam mengelola dana hibah itu meskipun pengelolaan dana hibah itu ada di kebenang KONI tapi tetap mengacu pada aturan yang berlaku gitu jadi intinya bahwa karena ini olahraga ini kan melibatkan hajat orang banyak begitu kita gagah di olahraga orang semua berteriak begitu menang misalnya katakanlah PSM luar biasa baik, harapan kita seperti itu Pak Dalam tapi sebelum kita membahas lebih lanjut kita angkat telepon dari Pak Aslam selamat malam Pak Aslam Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam, silahkan Pak Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya kebetulan saya sangat suka obrolan mengenai stadium dan fasilitas olahraga yang ada di Isuai Selatan khususnya dan Makassar ini sangat menjadi berjalan gembira bahwa pengelolaan stadium itu akan dikelola oleh Pemprov Sulawesi maksudnya, nah mengenai stadium saya pernah belajar ataupun kuliah di Malaysia dan Singapur dan saya sempat mengunjungi beberapa fasilitas sport center yang ada di Malaysia dan Singapur saya melihat mungkin bisa menjadi ajuan bagi Pemprov untuk membangun ke depannya usulnya stadium Andi Matalata Matuang ini nah yang pertama mengenai konstruksinya mungkin bisa dipikirkan ke depannya sebagai apa tadi saya dengar rencananya akan dibangun juga seperti stadium akan diperbaiki dan jogging tracknya, atletic tracknya dan lain sebagainya nah mengenai saran saya itu, maaf saya, saran saya mungkin selain pembangunan stadium mungkin di sisi luar itu bisa dibangun juga mungkin lapangan kecil ataupun lapangan semi untuk sepak bola yang nantinya kalau kita lihat sebelumnya, rata-rata saya lihat PSM Makassar umur sekian tahun itu latihan di Karebosi kemarin saya sempat ke Karebosi jalan-jalan, lapangannya saya tidak sangat-sangat tidak mendukung tidak layak seperti itu sepak bola, berdebu dan lain sebagainya nah selanjutnya lagi mengenai fasilitas yang ada di stadium mungkin tidak usah terlalu modern tapi baik, ya kita sudah tangkap seperti itu nampaknya Pak Aslam sinyal telponnya itu terganggu seperti itu tapi kita akan bahas apa yang dikatakan Pak Aslam tadi harapannya ya seperti yang dikatakan bahwa tidak usah yang terlalu modern tetapi mungkin lebih berstandar begitu Pak artinya mungkin dari Pak Dalan ada masukan seperti apa? iya, saya kira itu modern yang dimaksudnya seperti apa, juga masih abu-abu kan tapi intinya standarnya kita tidak boleh mengabaikan standar yang berlaku secara internasional iya, seluruh cabur iya, seluruh cabur itu tidak boleh tidak kemudian sisi pengawasannya seperti apa, biar awet itu seperti itu Pak? saya kebetulan tahun 1982 itu meliput di India, Asian Games ya saya sengaja berkeliling di stadion Nehru itu dan mereka di bawah itu adalah induk-induk cabang olahraga gitu jadi di lingkaran bawah dari stadion itu adalah pengurus cabang olahraga gitu jadi kita berharap juga seperti itu di sini, di mata angin nanti di lantai bawahnya ya sehingga koordinasi antar cabur dengan pengurus koni itu juga tidak, apa, akan lebih mudah gitu ya lebih mudah, makin sering bertemu, akan makin sering juga kita mempersoalkan pengurus seperti apa, pembinaan cabang olahraga dan apa yang harus dievaluasi seperti itu dari sisi fasilitas, perseranannya baik, baik, karena kita dibatasi waktu, Bapak-Bapak mungkin sekaligus jadi closing statement Anda apa harapan Anda, saya mungkin dimulai dari Pak Rum soal topik kita pada malam hari ini, Mato Angi milik Pemprov Susol harapannya nanti ke depannya seperti apa, Pak? ya, kita berharap bahwa semakin sarana dan prasarana berstartup internasional semakin peningkatan prestasi itu harus signifikan jadi sarana sudah bagus masa prestasi nggak ada jadi harus seimbang? harus seimbang, jadi sarana bagus harus juga meningkat prestasinya jangan stagnar baik, terima kasih Pak Ahmad Rumpadalan, silakan sekaligus jadi closing statement Anda iya, saya kira dengan terbangunnya satu fasilitas olahraga yang sangat memadai, tentu saja nanti Makassar ini kan akan menjadi kiblat bagi sebagai lokasi pertandingan olahraga di Kabupaten Timur jadi, itu juga secara kita berharap bahwa perbaikan fasilitas akan bergerak sejajar dengan peningkatan prestasi cabang olahraga kita saya kira itu baik, terima kasih banyak Pak M. Dahlan Abu Bakar Wakil Sekretaris Umum 3 Kone Sosol terima kasih Bapak dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rumpismar pengamat olahraga terima kasih Bapak sudah menemani saya untuk berbincang di obrolan karebosi mengenai topik kita yakni Mato Angi milik Pemprov Sosol dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah telah menyaksikan program kami obrolan karebosi edisi hari ini jangan kemana-mana pemirsa Salam Bes Malam akan hadir bersama saya Syukur Mama Salam Malam, sampai jumpa selamat menikmati